Genjara jawab tudingan puneka partai Pertama, kita putuskan masyarakat sipil Dukung, tapi kemudian maunya di asuh oleh oligarki kan Gak mau di asuh oleh masyarakat sipil kan Presiden adalah presiden Dia menjalankan amanat penuh dari konstitusi yang ada Titik, tidak ada komanya Titik, tidak ada komanya Kan ini mesti fair dong Itu bukan kader PDIP, itu kader oligarki Dari waktu ke waktu, kamu bisa menilai Bagaimana sebuah keputusan bisa diambil Sebuneka apa, mereka mendapatkan pengaruh dari luar PDIP justru mesti malu bahwa kadernya dia itu Akhirnya ditampung oleh oligarki Apakah itu dendam? Enggak, saya cuma mau meneramkan fatanya Apakah dari pengusungnya? Apakah intervensi dari proksi negara lain? Ataukah dari kelompok? Ini bukan bagi kepentingan partai atau perorangan Ini adalah kemaslahatan Berarti Bapak berkomitmen, semisal terpilih Bapak bukan disetir oleh partai, tapi disetir oleh rakyat Simple aja Noval Noval kamu mengikuti saya selama 10 tahun jadi gubernur? Mengikuti Oke, saya petugas siapa? Finish Sakader partai, tapi presiden bukan, gubernur bukan, itulah melayani Anis akhirnya jadi dealer, dia bukan jadi leader Anis akhirnya jadi dealer, dia bukan jadi leader Kan dia nunggu hasil dealer di hasil tuker tambah dengan partai-partai ini kan? Padahal dia sendiri terima mandat untuk menentukan jawab presiden Ini bagian dari strategi, tapi untuk yang nyepakati kriteria sekarang Siapanya kita tunggu, kan? Ini artinya Anis sebetulnya bukan presiden Dia menunggu presiden sesungguhnya Yang sebetulnya calon wakil presiden ini yang presiden sesungguhnya Di piagamanya dibilang calon wakil presiden diserahkan kepada Pak Anis kok? Itu formalnya begitu Tetapi materialnya disuruh tunggu Kita harus yakin juga beri kesempatannya Eh, pilih wakil yang paling bagus untuk bangsa ini Kita hari ini terus mencari pasangan yang terbaik dan kemenangannya Siapanya kita tunggu Pengkhianat, pengkhianat yang bernama Mas Anis Baswedan dan teman-temannya Yang kita rasakan sekarang ini Mereka tidak sidik Tidak bisa dipercaya Tidak bisa dipercaya Apalagi yang saya harus katakan Model saya ini kira-kira ada bakat sebagai pengkhianat atau tidak Nggak perlu terlalu jauh berbicara Karena satu di antara tiga Tidak bersepakat Tidak membangun Tidak pada konsensusnya Ya nggak jalan Ya nggak jalan Ini moral itu yang nggak ada juga pada Anis Artinya piagam yang sudah ditandatangani oleh tiga ketua partai itu seperti super semar kepada Anis ya Untuk memilih dan menentukan sikap dan menjadi alat bargain bagi tiga partai Maksudnya Maksudnya Tapi artinya jadi super mie doang Jadi super mie doang Nah apa ya Bakal jalan presiden Genjar Pranowo menjawab pertanyaan soal boneka partai yang dialamatkan kepadanya Jika nanti terpilih menjadi presiden Ia menekaskan kalau presiden merupakan jabatan yang independen Presiden adalah presiden Dia menjalankan amanat penuh diri konstitusi yang ada Titik tidak komanya Wujar Genjar melespan pertanyaan dalam sebuah forum di Universitas Gejah Mada Atau UGM Yogyakarta pada selasa 19 September Genjar menyampaikan seorang presiden bisa dinilai sebagai boneka partai melalui kebijakan yang dibuatnya Dari waktu ke waktu kamu bisa menilai bagaimana sebuah keputusan bisa diambil Seboneka apa mereka mendapatkan pengaruh dari luar Apakah dari pengusungannya, apakah intervensi dari proksi negara lain, apakah dari kelompok ucernya Kalau kemudian persatu persatu bisa dibandingkan Maka penilaian itu akan bisa kamu dapatkan Tapi presiden adalah orang yang disumpah untuk menjalankan konstitusi Dia punya independensi penuh Lanjutnya Lebih lanjut, Genjar juga menyampaikan tidak ada demokrasi tanpa partai politik Ia mengaku memiliki pengalaman panjang dengan perpot Ia lantas berbicarakan tentang pendapat cibiran ketika kuliah sudah menjadi kader partai Namun dia merasa langkahnya itu Bukan sebuah kesalahan lantaran biasa membawanya masuk ke dalam sistem pemerintahan yang terlibat Dalam pengambilan keputusan Ketika berhasil menjadi anggota DPR, Genjar mengaku bisa membuat keputusan penting Pertama, ia ikut andil melahirkan aturan 30% keterwakilan perempuan di politik Kemudian yang kedua, Genjar juga turut serta dalam pembuatan undang-undang keistimewaan Yogyakarta Ketiga, Genjar juga bisa terlibat dalam pemerantasan korupsi di Jatang Saat menjadi gubernur Jatang, dua priode pernah mencapai dua kepala dinas yang terindikasi korupsi Keempat, Genjar menyampaikan desa menggelontarkan APBD untuk menanggung biaya seluruh pendidikan anak-anak dari keluarga miskin untuk sekolah Dia berkata mereka yang dibiayai Pemprov Jatang itu kini bisa bekerja di luar negeri dan menjadi tulang punggung keluarganya Dan saya, anggota PDI Perjuangan, dan hari ini Anda boleh menilai saya Apakah saya bisa berpihak pada wang jelek si Marhain itu? Ujarnya Sebelumnya, bakal calon plasiden Genjar Pranowo juga bertandang ke Universitas Indonesia untuk menghadiri sebuah undangan kuliah kebangsaan Salah satu mahasiswa kemudian menanyakan soal apakah Genjar Pranowo sebagai seorang petugas partai atau justru sebaliknya, yaitu pelayan rakyat Genjar menjawab itu, dan selama 10 tahun jadi gubernur dirinya hanya melayani rakyat, bukan mengedepankan kepentingan partai Kalau ada riset tentang saya, apa yang saya lakukan? Apakah saya hanya berpihak pada partai saya? Mungkin nyaris Anda tidak menemukan Tekas Genjar kepada mahasiswa ilmu politik visif UI bernama Naufal Tarsobo Menanggapi hal ini, pengamat politik Saidiman Ahmad menyatakan Genjar Sudah memberi jawaban yang tepat Menurut dia, selama puluhan tahun Genjar di Jawa Tengah Genjar Pranowo dinilai independen Cukup independen Tidak terlihat dia jadi boneka siapapun, bahkan sebelumnya partainya sendiri terlihat agak kritik pada Genjar, kata Saidiman Sebagai seorang peneliti di Seful Mujani Research Center, Saidiman pun merunut sejak perjalanan Genjar Sebagai gubernur, Genjar asap kali terlibat perang statement Dengan pimpinan DPD-PDIP Jateng maupun Ketua DPRD Jawa Tengah dari PDIP Kali itu, oleh Ketua DPP-PDIP Jateng, Bambang Urianto, Genjar sempat disindir kemajuan dan kemintar Penganggapan tersebut disampaikan sebab Genjar dinilai melangkahi ketentuan partai karena bergerak sendiri Saidiman menjelaskan, petugas partai bukanlah sebutan bagi mereka para kader yang bisa disuruh-suruh oleh partai Namun, petugas partai adalah istilah dari PDI Perjuangan untuk menyebut kader-kadernya yang menduduki jawaban publik Jokowi Dodo juga adalah petugas partai dan Jokowi tidak terlihat dikendalikan oleh Megawati, kata Saidiman Menurut Saidiman, penggunaan istilah petugas partai lebih sebagai cara PDIP untuk mengingatkan kadernya agar tidak melupakan garis ideologi partai ketika menjabat Istilah petugas partai digunakan agar para kader itu tidak keluar dari benteng ideologi partai ketika menjalankan pemerintahan Dia menandasi Sementara pengawal politik Erlangga pribadi menganggap tudingan soal boneka partai yang diarahkan kepada Genjar tidak memiliki dasar Pengajar di Departemen Politik Fisip Universitas Erlangga itu Menyebutkan rekam jujak Genjar selama menjadi gubernur Jawa Tengah yang telah memupus sebutan boneka partai Didengungan-dengungan pihak lain Tudingan Genjar sebagai boneka partai tidak memiliki dasar yang jelas oleh kita melihat rek-rekord politiknya Ujar Erlangga Menurut Erlangga, sebagai politikus tentang Genjar menghadapi berbagai dinamika Namun dinamika itu pula yang menggembelang Genjar Menjadi politikus yang tangguh dan berkarakter yang merintis karir dari bawah Sebagai politikus yang berangkat dari bawah, GP telah melalui berbagai gemblengan Termasuk dengan menjadi gubernur Jawa Tengah Selanjutnya pencalonan presiden yang ia dapat dari PDI Perjuangan Ujarnya Peraih kelar PhD dari Muraduk University Australia itu Menegaskan bahwa Genjar bisa memperoleh tiket capas karena memiliki dukungan dari arus bawah Dan konstituen yang secara elektoral meyakinkan Penguatan basis elektoralnya bukan karena katrolan politik dari atas Imbuh Erlangga Namun Erlangga juga menganggap Genjar harus memulai proses politik yang keras Sebelum akhirnya memperoleh rekomendasi pencapresan dari PDIP Proses itulah yang juga membuat Genjar sebagai politikus makin tertempa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!